Dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang positif COVID-19, semakin banyak juga masyarakat yang panik dan ingin segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Padahal tidak semua orang harus memeriksakan diri ke rumah sakit, meskipun memiliki gejala COVID-19. Namun, Anda bisa juga lebih dulu telpon ke call center corona 24 jam yang disediakan oleh pemerintah pusat, yakni di nomor 112, atau bisa juga telpon ke call center yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kita coba sekarang ya. 112, emergency namanya. Jakarta, siaga 112. Tekan 1 untuk melanjutkan. Oke, mati. Kita coba telpon ke call center yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Tekan 1 untuk meninggalkan pesan suara. Nah, kita coba ya. Call center yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di layanan Jakarta, tanggap provinsi 19. Silahkan kecacaku untuk informasi lebih lanjut. Hmm, ternyata nomor-nomor tadi tidak bisa dihubungi atau bernada sibuk. Nah, sekarang saya mau coba untuk chat ke nomor pusat informasi COVID-19 yang disediakan oleh Kementerian Komin for Republic Indonesia. Oke. Keluar seperti ini. Apa saja sih yang ingin kamu ketahui mengenai COVID-19? Lalu sebenarnya, bagaimana sih mekanisme untuk tes COVID-19? Lalu, siapa saja yang harus memeriksakan diri ke rumah sakit? Telepon sudah, WhatsApp juga sudah. Dan ternyata Anda mendapat rekomendasi untuk segera pergi ke rumah sakit karena Anda ternyata mengalami gejala COVID-19. Ditambah, Anda juga baru pulang dari luar negeri dan habis kontak dengan orang yang positif COVID-19. Maka Anda harus cepat-cepat ke rumah sakit. Selanjutnya, bagi Anda yang mengalami gejala mirip-mirip COVID-19, tapi Anda tidak berpergian kemana-mana dan juga tidak habis kontak dengan pasien positif COVID-19, artinya Anda tidak perlu ke rumah sakit. Cukup istirahat di rumah dan jaga kesehatan Anda. Eh, tapi ada lagi nih, bagi Anda yang tidak mengalami gejala COVID-19, namun Anda baru saja pergi dari luar negeri dan juga habis kontak dengan pasien positif COVID-19, artinya Anda harus mengkarantina diri Anda di rumah, melakukan social distancing selama 14 hari dan tidak boleh keluar rumah. Bagi Anda yang harus membersahkan diri ke rumah sakit, ini dia serangkayan tes yang harus Anda lewati. Pertama, Anda harus wawancara dulu dan juga observasi oleh dokter. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasien pernah kontak atau ke daerah terjangkit corona. Kedua, cek darah untuk mengetahui fungsi organ deteksi racun dan juga kondisi kesehatan secara keseluruhan. Ketiga, romsen atau photothorax untuk melihat fungsi paru-paru dan juga fungsi saluran pernafasan. Terakhir, cek swab atau pengambilan jaringan sel pada hidung dan tenggorokan. Ini untuk mengetahui keberadaan virus corona. Terlepas dari COVID-19 yang merupakan sebuah pandemi, kita harus tetap tenang dan juga waspada. Kedepankan rasa kemanusiaan dan jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan. Bisikta Dauhan, Ibu Katiha Wadis, Jakarta.